Intro Kita wali informasi hari ini dari Bulelek Pemirsa jajaran Polseks teririt mengamankan kendaraan pick up yang mengangkut kayu jenis sodokling diduga hasil ilegal logging Guna penyelidikan lebih lanjut, pengemudi pun diminta keteragam terkait asal kayu tersebut Kendaraan pick up yang dikemudikan Edy Sodikin ini diamankan aparat kepolisian yang tengah melakukan patroli di jalur seririt Kendaraan ini diketahui tengah mengangkut sejumlah kayu dengan kondisi tertutup rapat di tengah malam Saat dilakukan pemeriksaan, pengemudi tak mampu menunjukkan dokumen kayu hutan jenis sodokling yang diangkutnya Sopir mengaku kayu yang dibawanya diperoleh di areal hutan kawasan desa Grogak Dia diperintahkan majikannya untuk mengantarkan kayu tersebut ke desa Temukus, kecamatan Banjar Jam berapa diambilnya Pak? Kurang lebih jam 10 Nah kenapa? Dibawa ke... Tujuannya bawa kemana Pak? Tujuannya bawa ke Temukus Ada pesanan gitu ya? Bawa arahan bosnya Bos siapa namanya? Bawa tinggal muat Nyampe Temukus dapat upah, pulang Tapi Pak ditahan, ditangkap di serit gitu Pak ya? Ditangkap di sulanya semalam Jam berapa itu namanya? Kurang lebih 11.45 Untuk mengungkap kasus ini, aparat kepolisian Polsek Seririt mendatangi TKP Guna mengungkap asal usul kayu yang diduga hasil ilegal logging Di TKP, petugas menemukan sejumlah potongan kayu sonokling di hutan milik negara Masih dalam penyelidikan, penelusuran Apakah kayu itu bisa kita Kategorikan ilegal logging atau tidak? Kita masih telusuri siang ini Masih anggota masih turun ke lapangan Dari mana kayu itu Dan juga masalah izin-izinnya apa ada Nanti kita baru bisa pastikan Kayu itu apakah kategori Ilegal Apa legal Kalau memang ilegal Ya pasti kita tindaklanjuti Dengan proses hukum Menegakkan hukum secara tegas Karena ini menjadi atensi dari Pemerintah Hingga saat ini polisi terus mendalami kasus ini Proses hukum pun siap menanti para pelaku Jika terbukti melakukan tindakan ilegal logging Di kawasan hutan milik negara Dari Bulaleng, Zainuddin Yassin, Ainyus Melaporkan